Jepang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022, telah jadi salah satu tim tersukses di Asia. Kemajuan Jepang dalam waktu singkat bisa jadi inspirasi cara mengelola sepak bola. Meski sepak bola Jepang baru jadi profesional setelah belajar pada Indonesia, prestasi sepak bola Jepang kemudian meninggalkan jauh sepak bola Indonesia. Pada 1991, Jepang pernah berguru ke Indonesia untuk membenahi liganya. Mereka mempelajari betul konsep kompetisi Galatama yang mengaitkan tim-timnya dengan perusahaan besar, bukan pemerintah. Setelah itu, Jepang tak hanya mampu membuat liga profesional, tetapi juga mengembangkannya lebih jauh sehingga laku dijual. Hasilnya, pada 1993, Jepang punya kompetisi profesional, Chile. Para pemain Jepang pun kemudian dilirik klip top Eropa, yang berhasil menempah mental para pemainnya. Sejak 1995, Jepang pun tak pernah absen masuk Piala Dunia Junior, dan sejak 1998 juga sedang siasa lolos ke Piala Dunia.